Oke, di video sebelumnya saya sudah melihatkan cara mengubah Celsius ke Kelvin Ini nanti 233, ini 353A Video penjelasannya itu ada di deskripsi video Jadi silahkan buka deskripsi video, itu ada part satunya Itu dari Celsius ke Kelvin penjelasannya Nah, ini kita akan bahas dari Celsius ke Reamur Nah, bagaimana dari Celsius ke Reamur? Ada rumusnya Ini saya kasih tahu ya Rumusnya itu seperti ini Reamur per 4 itu sama dengan Celsius per 5 Nah, jadi ini agak beda sedikit ya Dari yang tadi Ini Reamur per 4 sama dengan Celsius per 5 Atau biasanya itu di Apa ini, di rumus-rumus bukunya Reamur itu sama dengan 4 per 5 derajat Celsius Nah, ini Kalau Celsius itu sama dengan 5 per 4 Reamur Jadi, Celsius itu pasti lebih besar daripada Reamur Reamur itu pasti lebih kecil daripada Celsius Jadi, kalau yang minus 40 Ini berarti Reamurnya sama dengan 4 per 5 dikali minus 40 Nah, berarti kan ini nanti dapatnya Min 8 ya Berarti sama dengan Reamurnya Min 32 derajat Reamur Kemudian kalau dia plus 80 Celsius Berarti Reamurnya sama dengan 4 per 5 dikali 80 Nah, ini core juga Berapa nih 1, 6 16 ya Berarti 4 kali 16 24 Berarti ini 6 4 Reamur Nah, jadi kesimpulannya itu nanti Min 40 derajat Celsius Sampai ke plus 80 derajat Celsius Suhu amannya pada Reamur itu adalah Min 32 derajat Reamur Sampai ke 64 derajat Reamur Nah, jadi seperti ini ya Untuk melihat Apa nih Skala Yang aman Pada flash disk Pada suhu Reamur Dari minus 32 Hingga ke 64 Artinya kalau di atas 64 65 Flash disknya bisa rusak Nah, sama halnya Kalau suhunya di bawah Minus 32 derajat Reamur Jadi nanti flashnya bisa rusak Dan tidak bisa digunakan Nah, itu Oke, sekarang kita ke Fahrenheit Akan dibahas pada Video part 3-nya Nah, itu Ada di Deskripsi video ya Channel ini Eh, channel ini, sorry Linknya ada di deskripsi video ini Jadi nanti Kalian buka deskripsi channel Kemudian disitu ada Link video part 3 Sama part 1 juga boleh Kalau kalian ingin lihat Dari Celsius ke Kelvin Nah Semoga mudah dipahami dan mengerti ya Jangan lupa dukung channel Dengan cara subscribe, like, dan share Jadi panjang Oke, kita lanjut ke soal yang 3 Di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya